Peringati Hari Musik Nasional, AMO Launching Buku Encyclopedia Musik Indonesia Vol. 1 Bertepatan dengan Hari Musik Nasional atau HMN yang jatuh pada 9 Maret, Ambon Music Office atau AMO melaunching buku yang berjudul Encyclopedia Musik Indonesia Vol. 1. Penerbitan buku Encyclopedia Musik Indonesia dilakukan oleh kerjasama dengan Museum Musik Malang dan Universitas Brawijaya Malang, serta didukung oleh dua negara yakni Akrom dari Itali, Cha dari Korea. Direktur AMO Roni Lopis saat diwoncore tim DMS Media Group di ruang kerjanya di Balai Kota Ambon pada Rabu 9 Maret. Pengutarakan pada Hari Musik di tahun ini, AMO tidak merayakan dalam bentuk event yang besar di Kota Ambon, tetapi dalam bentuk launching buku. Lopis menjelaskan buku Encyclopedia Musik Indonesia merupakan volume pertama yang di launching di Hari Musik Nasional tahun ini. Berisi kurang lebih 300 lagu-lagu asal Ambon. Menurutnya, peringatan Hari Musik tidak selalu dengan musik, tetapi mampu menginplementasikan dalam bentuk apapun. Salah satunya kurikulum musik dilanjutkan di setiap sekolah yang ada di Kota Ambon, karena ini juga adalah salah satu bagian untuk mengisi Hari Musik. Ini kerjasama AMO, kemudian Universitas Prabu Jaya Malang, kemudian dengan MMI Malang ini, itu didukung oleh dua negara. Ada ICROM dari Itali, kemudian Kolasia, dan CHA dari Korea. CHA ini Kulturer's Heritage Administration Korea. Nah, itu mendukung untuk menghasilkan Encyclopedia Musik Indonesia, lagu-lagu Ambon, sebanyak kurang lebih 300 lagu. Nah, itu jadi momen penting yang Ambon melaksanakan hari ini seperti itu. Tapi, kan pertanyaannya bukan cuma masalah merayakan hari musik, tapi bagaimana mengisinya, kan? Dan memaknai-nya. Nah, memaknai. Kalau memaknai itu kan nggak ada apa-apanya, karena cuma memaknai itu. Nah, yang paling penting ini mengimplementasi dan mengisi apa yang diputuskan. Lebih lanjut, Lopis menambahkan dirinya telah melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan untuk membicarakan kurikulum musik di sekolah, di mana ada kurikulum musik muatan lokal yang akan dilanjutkan dari tahun sebelumnya. Selain itu, kerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk Gerakan Seni Masuk Sekolah. Di tahun 2019 lalu, Amo pernah menerapkannya, dan ini merupakan tahap kedua. Lopis berharap di hari musik ini bisa diisi dengan sesuatu yang bersifat berkelanjutan. Diketahui setiap tahunnya tanggal 9 Maret, diperingati sebagai hari musik nasional. Peringatan hari tersebut diraihkan untuk memperingati hari lahir Wage Rudolph atau W.R. Supratman. Peringatan hari lahir sang pencipta lagu Indonesia Raya dilakukan sejak 2012 berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 10 tahun 2013 tentang Hari Musik Nasional.